Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi Musabah Kotilawatil Quran yang ke-52 tingkat kecamatan Muara Bulian yang dipusatkan di desa Kilangan. Beginilah kemeriahan dalam pembukaan Musabah Kotilawatil Quran yang ke-52 tingkat kecamatan Muara Bulian. Ribuan peserta memadati arena untuk mengikuti pawai ta'ruf. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan untuk saat ini pemerintah Batanghari tengah menggenjot syariat Islam salah satunya program Batanghari Tangguh yakni Guru Ngaji Masuk Sekolah. Dikatakan Bupati, selain itu dalam MTG ini juga menjadi ajang untuk evaluasi syariat Islam yang ada di wilayah Batanghari. Selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih untuk para dermawan yang sudah menyumbangkan tenaga pikiran serta material yang diberikan untuk mensukseskan MTG di desa Kilangan tersebut. Tidak itu saja, dalam sambutannya Bupati menyampaikan sudah memperbaiki jalan rusak dari Simpang Kilangan hingga desa Singkawang. Menjapai dengan cita-cita bangsa Indonesia bagaimana membuat masyarakat sejata dengan STM yang baik. STM yang baik, kebadah negara, otak yang cerdas dan iman yang kuat. Dan itu sesuai dengan wilayah kewandangan kita masing-masing. Ada seluruh warga desa Kilangan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Di lokasi kami juga kepada para dermawan, pemilik tanah di arena lokasi pembukaan ini yang telah meminjamkan lokasinya untuk kegiatan keagamaan. Dan pasti banyak lagi sumbang silahin dari para alih, para ulama, dan tokoh masyarakat desa Kilangan untuk membantu kegiatan MPT ke-52 Kecamatan Boromudian. Yakin dan percayalah Bapak-Ibu semua ini akan menjadi amal jari-jari kita untuk di kemudian hari. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa kita mencoba bagaimana siat Islam berlangsung dengan pesat dan bisa menentu dan terbawa di keobatan pertanian. Maka mulai tahun ini kita sudah mengangkat guru ngaji masuk sekolah. Kemudian nanti guru ngaji itu beri masukan kepada desa dan kegiatan untuk diikutkan anak didinya pada siap masyarakat. Karena MPT ini filosofinya adalah salah satu untuk melakukan evaluasi terhadap siat Islam yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih telah menonton!